Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Jemaat Tuhan Berjumpa lagi di dalam Bible Study CK7 pada malam hari ini Nah hari ini kita akan lanjutkan pembacaan kita di dalam kitab Ruth fasalnya yang ketiga ayat 1 sampai 18 Nah sebelum kita belajar malam ini, mari kita datang menyembah Tuhan Biar kita minta hikmat Tuhan untuk turun atas kita dalam pembelajaran malam hari ini Mari sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan Oh 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 Terima 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 Sampai Terima 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 Tuhan, kau sempurna dalam rencana-Mu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Tuhan, kau sempurna dalam rencana-Mu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama-Mu, di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, kau sempurna dalam rencana-Mu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Tuhan, kau sempurna dalam rencana-Mu dan karyamu. Kau serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama-Mu, kau bersama-Mu. Kau bersama-Mu, di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama-Mu, kau bersama-Mu. Kau bersama-Mu, di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama-Mu, di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersama-Mu, di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersama-Mu, di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya. Kau bersama-Mu, di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersama-Mu, di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersama-Mu, di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Bersama-Mu, di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Sengkapkan semua yang terseluhmu. Supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu, Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Sengkapkan semua yang terseluhmu. Sengkapkan semua yang terseluhmu. Supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu, Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu, Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Sengkapkan semua yang terseluhmu. Sengkapkan semua yang terseluhmu. Supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. Sengkapkan semua yang terseluhmu. Supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. Haleluya. Mari selidiki hati dan jiwa kami malam ini, Bapak. Biarlah malam ini engkau berbicara dalam pembelajaran firman malam ini, Tuhan. Bicaralah kepada kami. Kami boleh mengerti firman-Mu, belajar firman-Mu. Dan kami boleh melakukan firman-Mu, ya Tuhan. Dan sebentar, kami akan mulai Bible Study malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk belajar malam hari ini. Haleluya. Amen. Ya, mari kita lanjutkan ya, Bapak, Ibu. Cumaat yang dikasih Tuhan. Di dalam kitab Ruth, fasalnya yang ketiga, ya. Pada malam hari ini. Nah, malam ini kita akan bagi pembacaan kita menjadi tiga bagian, ya. Yang pertama dari ayat satu sampai yang kelima. Ya, coba kita baca dulu ayatnya. Judul perikopnya di sini adalah Ruth dan Boas di tempat pengirikan. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Maka sekarang, bukankah Boas yang pengerja-pengerja perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Maka mandilah dan beruraplah. Pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi, janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau memperhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Lalu kata Ruth kepadanya, Segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Bapak Ibu, kita lihat di sini di ayat 1-5. Kita melihat di sini Naomi itu memiliki hati yang mulia kalau menurut saya. Kenapa? Karena dia menginginkan kebahagiaan dari mantunya Ruth. Dan untuk keberlangsungan nama keluarga mereka, dia juga memikirkannya. Karena itu di ayat 1-5 ini, kita belajar di sini. Bahwa Naomi itu tidak egois. Dia mau supaya Ruth itu bisa hidupnya bahagia. Ini jarang sekali kalau kita lihat di sini mertua sama mantu biasanya ribut. Tetapi di sini mertua ini bisa memperhatikan mantunya dengan baik. Bahkan menginginkan supaya dia bahagia. Kita lihat di sini bahwa Ruth dia diarahkan oleh Naomi. Kemungkinan Naomi ini dia sudah pelajari si boas ini. Tingkah lakunya. Dia sudah tahu mungkin sifat-sifatnya. Jadi mungkin melalui peristiwa ini dia lihat bahwa ini kayaknya cocok ini. Gitu ya. Nah tetapi itu di luar kita punya ini ya. Tetapi saya percaya bahwa ini semua adalah sesuai dengan rencananya Tuhan. Ya dibalik semua ini. Nah tetapi kita lihat di sini hubungan Naomi dan Ruth. Ya ini luar biasa. Sampai-sampai memikirkan ya kebahagiaan untuk mantunya. Ini jarang ya. Karena itu malam ini yuk kita lihat di sini ya. Nanti ceritanya ini makin banyak berkat yang kita akan dapat. Kita lanjut di ayat yang ke-6 sampai yang ke-7 ya. Di sini dikatakan. Sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan dan dilakukannya lah tepat. Seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Setelah boas habis makan dan minum dan hatinya gembira. Datanglah ia untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jelai itu. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam. Disingkapkannya lah selimut dari kaki boas dan berbaringlah ia di situ. Nah kita lihat di sini di ayat 6 dan 7 ya. Ini ketaatan mutlak ya. Kalau saya bilang ketaatan mutlak daripada Ruth ya kepada mertuanya. Jadi di sini kita lihat Ruth itu nggak ada apa ya keraguan. Ya dia percaya sama mertuanya. Nah ini juga jarang nih ada menantu yang benar-benar percaya sama mertuanya. Nah ini kita mesti belajar dari si Ruth ini ya. Jadi dia benar-benar taatnya benar-benar taat. Ya di ayat yang ke-8 sampai ke-15 kita lihat lagi. Pada waktu tengah malam dengan terkejut terjagalah orang itu. Lalu meraba-raba ke sekelilingnya. Dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia. Siapakah engkau ini? Jawabnya. Aku Ruth hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini. Sebab engkau seorang kaum yang wajib menebus kami. Lalu katanya. Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda. Baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu anakku. Janganlah takut segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tetapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripada aku. Tinggallah di sini malam ini dan besok pagi. Jika ia mau menebus engkau baik biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau maka akulah yang akan menebus engkau. Demi Tuhan yang hidup berbaring sajalah tidur sampai pagi. Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia sebelum orang dapat mengenal sebelum orang dapat kenal mengenal. Sebab kata boas janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan. Lagi katanya berikanlah selendang yang engkau pakai itu dan tadahkanlah itu. Lalu ditadahkannya lah selendang itu. Kemudian ditakarnya lah enam takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah boas ke kota. Nah di ayat 8 sampai 15 ini kita melihat respon daripada boas. Nah kita lihat di sini bahwa boas itu ternyata dia menerima permintaan Ruth untuk menebus dia. Ini tentu ada dasarnya. Kenapa si boas mau menebus gitu ya. Mau keinginan menebus. Yang pertama dia lihat kesetiaan si Ruth ini ya. Ini seorang menantu yang baik. Kenapa? Karena kesetiaannya menemani ibu mertuanya ya. Jadi ini udah terbukti udah terlihat begitu. Ya makanya kalau kita punya sifat yang setia itu orang suka ya. Nah yang kedua niatnya untuk menjamin keturunan bagi suaminya yang meninggal ya. Dengan memohon boas untuk nebus dia. Jadi yang kedua boas melihat ya bahwa ini perempuan ini sungguh sebenarnya istri yang benar-benar taat juga ya. Kenapa? Karena dia mau untuk supaya keturunannya itu bisa berlanjut. Jadi dia minta si boas untuk meneruskannya ya. Nah yang ketiga kenapa boas mau menebus si Ruth ya. Artinya karena Ruth itu memiliki reputasi yang baik ya. Dikatakan disini orang sekotanya tahu bahwa dia perempuan yang baik-baik. Nah ini juga reputasi penting ya. Walaupun kita dalam kesukaran, dalam masalah. Tetapi ayo kita harus punya jaga reputasi yang baik ya. Supaya orang juga bisa melihatnya. Bahkan dikatakan disini semua orang di kotanya tahu. Berarti dia mungkin seorang yang bisa menebar kebaikan ya. Kepada mereka semua. Sehingga mereka orang-orang bisa melihat gitu ya. Nah ayo kita lanjut ayat berikutnya di ayat 16 sampai 18 ya. Setelah perempuan itu sampai kepada mertuanya. Berkatalah mertuanya itu, Bagaimana anakku? Lalu diceritakannya lah semua yang dilakukan orang itu kepadanya. Serta berkata, Yang enam takar jelai ini diberikannya kepadaku. Sebab katanya engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa. Lalu kata mertuanya itu, Duduk, duduk sajalah menanti anakku. Sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga. Nah kita lihat di poin yang keempat ini di ayat 16 sampai 18. Naomi itu mengajarkan juga kepada Ruth supaya menunggu. Nah ini juga penting di dalam mengambil keputusan. Kita perlu belajar sabar ya. Menunggu waktunya Tuhan dan peraturan ketentuannya Tuhan. Nah ini juga penting kita belajar. Supaya apa? Supaya segala sesuatunya boleh jadi sesuai kendak Tuhan. Ya kadang-kadang kalau udah urusan pernikahan ya. Apalagi anak-anak muda ya. Maunya cepat. Harusnya kita belajar menunggu waktunya Tuhan. Ya. Nah Boas disini benar-benar seorang yang bijaksana ya. Dia benar-benar orang baik ya. Dia nggak mau take advantage. Dia benar-benar mau semuanya sesuai dengan ketentuan yang ada. Begitu ya. Nah ini benar-benar Boas ini orang yang kaya dan juga orang yang berhikmat dan dia juga punya karakter yang baik. Nah kita lihat ya. Ada tiga hal disini yang kita boleh belajar daripada kitab Ruth ini ya. Yang pertama. Kalau kita mertua. Ayo jadi mertua yang memiliki keteladanan hidup di dalam iman. Ya. Terus juga waktu kita dalam penderitaan. Dan juga di dalam kesetiaan kita kepada keluarga. Atau dalam hal ini kesetiaan kepada mantu. Ya. Kita lihat Naomi itu benar-benar dia itu memikirkan bahkan kebahagiaan Ruth. Ya. Dia benar-benar juga mau setia ya untuk memberikan teladan yang baik kepada Ruth. Ya. Karena itu ayo jadi mertua yang memiliki keteladanan hidup yang baik buat menantu. Ya. Yang kedua. Kalau kita menantu. Jadilah menantu yang sayang dan setia kepada mertuamu. Ya. Jangan kita lihat kelemahannya. Ya. Ada kelemahannya. Kalau si Ruth ini mungkin ya kalau dia bukan perempuan yang baik-baik. Arti dia perempuan yang take advantage. Dia bilang ngapain saya nunggu setia pada mertua-mertuanya juga udah miskin. Ya. Tetapi dia mantu yang benar-benar sayang dan setia kepada mertuanya. Ya. Jadi kalau di rumah nih ada yang jadi mantu. Ayo kita setia sayang sama mertua ya. Jangan berantem sama mertua. Oke. Yang ketiga. Yuk. Jalanilah pernikahan kita sesuai dengan hukum dan ketetapan Tuhan. Ya. Bapak Ibu kalau masalah pernikahan. Semua itu sudah diatur di dalam firman Tuhan. Semua ada hukumnya dalam firman Tuhan. Karena itu kita perlu baca. Kita perlu ketahui. Supaya apa? Supaya kita tidak melanggar. Ya. Karena gini. Tuhan itu mau dalam pernikahan kita. Kita bahagia. Ya. Kita lihat Ruth. Dia mengalami hal yang gak enak. Sebenarnya kalau lihat waktu suaminya meninggal. Sebenarnya dia gak lihat harapan apa-apa di depan. Tetapi karena dia setia. Nah ini dia ya. Setia dia punya karakter yang baik ya. Rendah hati. Dan orangnya benar-benar sayang sama mertuanya. Akhirnya Tuhan melihat dia. Ya. Sehingga dia bisa menikah akhirnya nanti dengan si buas ini. Ya. Nah ada satu ayat firman Tuhan yang saya bilang tadi. Kalau kita nurutin perintah Tuhan. Sebenarnya Tuhan itu mau kita bahagia. 1 Korintus 7 ayat 39 sampai 39 dan 40. Dikatakan istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal. Ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikendakinya. Ya. Nah. Asal orang itu adalah seorang yang percaya. Tetapi. Menurut pendapatku. Ia lebih baik. Ia lebih berbahagia. Kalau ia tetap tinggal dalam keadaan semula. Bapak Ibu disini firman Tuhan. Ya. Ada. Mirip dengan kejadian Ruth. Nah. Suaminya meninggal. Ya kan. Dan dia sebenarnya bebas kawin dengan siapa saja. Yang dikendakinya. Betul ya. Tetapi dia gak memilih itu. Dia memilih tetap. Untuk apa. Mengikut sama mertuanya. Tetapi dengan begitu. Dia justru dapat masa depan yang lebih baik. Ya. Coba kita lihat disini. Alkitab bilang tetapi menurut pendapatku. Ia lebih berbahagia. Kalau ia tetap tinggal dalam keadaannya semula. Jadi kadang-kadang kita ini gak sabar. Kalau suami udah meninggal. Wah langsung cari yang lain. Ya. Tanya dulu Tuhan. Kita harus benar-benar. Dalam pernikahan itu gak bisa main-main. Karena kita sekali salah mengambil keputusan. Maka kita akan menderita seumur hidup. Ya. Karena itu. Jalani pernikahan kita. Sesuai. Dengan hukum dan ketetapan Tuhan. Ya. Saya berdoa. Malam hari ini. Di rumah-rumah. Ya. Sebagai. Mertua. Sebagai mantu. Ya. Ayo. Rukun. Ya. Dan juga. Tetap. Ingat. Selalu. Ya. Setiap. Pernikahan itu. Kalau dijalani. Sesuai dengan hukum Tuhan. Maka Tuhan akan menjamin kebahagiaan itu. Ya. Yuk. Kita berdoa malam ini. Saya mau berdoa buat kita semua malam hari ini. Hora basyanda bakarala basyanda. Bapak di surga. Kami berdoa malam hari ini. Buat. Anak-anakmu. Jemaatmu yang ada di rumah-rumah. Hari ini kami belajar kitab Ruth. Biarlah Tuhan. Tolong kami semua. Sebagai mertua. Biar kami menjadi mertua yang memberikan teladan bagi mantunya. Kami juga berdoa. Buat mantu-mantu. Berikanlah juga sifat-sifat Ruth ada pada para mantu yang ada di rumah-rumah. Supaya di dalam keluarga. Dalam pernikahan. Semua ada damai sejahtera di dalam keluarga kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kalau ada mertua mantu yang sedang ribut. Tuhan. Tolong. Supaya mereka boleh berdamai. Dan biarlah boleh dipulihkan hubungannya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Berkati anak-anakmu. Mungkin ada yang sakit. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami akan berpisah. Satu dengan yang lain pada malam ini. Kiranya. Berkatmu kau curahkan bagi kami semua. Mari Bapak Ibu. Jemaat yang dikasih Tuhan. Angkat tangan kita. Dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan terimalah. Berkat. Yang berlimpah-limpah dari Allah Bapak kita. Kasih karunia dalam anak yang tunggal Tuhan kita. Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan roh kudus. Menyertai kita semua. Mulai saat ini. Sampai Maranata. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Di awan-awan yang permai. Bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya. Sama-sama katakan. Amin. Selamat malam. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. ? Sampai Sampai. Amin. Terima kasih.